Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan meminta dua dari tiga perusahaan tambang yang dibelokade jalannya oleh tim terpadu segera melengkapi dokumen perizinan. Jika kedua perusahaan itu telah melengkapi dokumen perizinan, palang pintu yang masih terpasang akan segera dibuka. Tim terpadu penegakan perda Pemprov Kalsel memasang palang pintu ini sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran perda terkait larangan angkutan tambang melintasi jalan nasional. Salah satu palang pintu yang sempat dibelokade telah kembali dibuka setelah pihak perusahaan mengantongi izin melintas dan izin membangun flyover dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau dua perusahaan yang aksesnya masih dibelokade untuk melengkapi dokumen perizinan itu. Jika tidak, palang pintu yang memblokade jalur hauling mereka tidak akan dibuka. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Tengah Dinas Perhubungan Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.